Oke, sekarang kita akan recall the features of some solid. Kita akan melihat kembali ciri-ciri dari beberapa bentuk bangun ruang ya. Oke, yang pertama, name of solid-nya. Siapa yang tahu ini bentuk apa gambarnya? Bangun ruang yaitu sphere. Ya, betul, sphere adalah bentuk bola. Nah, sekarang kita akan lihat number of flat faces-nya. Kita akan lihat berapa jumlah sisi datarnya dari sphere. Nah, kira-kira sphere ini ada sisi datarnya, tidak ya? Nah, sphere itu tidak ada ya sisi datarnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas number of cure faces. Kita akan bahas berapa jumlah sisi lukung dari sphere. Kita lihat, sphere. Berapa sisi lukungnya? Siapa yang tahu? Nah, sphere memiliki one cure faces atau satu sisi lukung. Karena kesempatannya adalah berbentuk lukung ya. Nah, selanjutnya number of ages atau jumlah rusuknya. Apakah sphere memiliki rusuk? Tidak ya, karena semua sisinya berbentuk bunda. Jadi, sphere tidak memiliki rusuk. Jadi, zero ages. Nah, selanjutnya number of corner. Titik sudutnya dari sphere. Siapa yang tahu? Nah, sphere itu juga tidak memiliki titik sudut ya. Atau no half corners. Karena berbentuk peninggaraan sama orang bunda. Jadi, tidak ada titik sudutnya. Selanjutnya, kita akan bahas solid yang lainnya, yaitu siapa yang tahu ini bentuk apa? Bangun ruang apa? Bangun ruang cube. Atau bahasa yang berjanya, kubus. Nah, kita lihat ya. Kubus. Nah, kubus ini terdiri dari siapa yang tahu? Number of light faces-nya, sisi datanya. Nah, kita hitung sama-sama ya. One, two, three, yang di belakang, four, dan di samping, five, and six. Nah, cube memiliki six flat faces. Memiliki enam sisi datar. Nah, selanjutnya, number of cube faces-nya. Apakah kubus atau cube memiliki cube faces? Ya, kubus atau cube, no half cube faces ya. Tidak memiliki sisi lengkung, karena semuanya datar. Kita lihat. Nah, ciri-ciri sisi datar yaitu, dia akan menetap ketika kita taruh, kita letakkan. Nah, kalau kita sentuh ataupun kita darung, dia tidak akan mudah mengelinding. Nah, ini ciri-ciri dari permukaan yang datar. Jadi, kubus tidak memiliki permukaan yang melengkung ya. Nah, selanjutnya, number of ages. Jumlah dari rusuk kubus atau ages of cube. Berapa kira-kira? Ada yang tahu cara menghitungnya? Nah, yang namanya rusuk, itu adalah setiap ruas garis ya, yang ada di dalam bangun ruang tersebut. Nah, sekarang kita hitung ya sama-sama dari atas dulu. Nah, atas memiliki empat rusuk. One, two, three, four. Lalu yang bawahnya? One, two, three, four. Yang bawahnya juga memiliki four ages. Nah, sekarang di depannya? One, two, three, four. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, yang di bagian atas empat, yang di bawah empat, lalu di samping sisi-sisinya berjumlah empat, jadinya empat ditambah empat ditambah empat sama dengan dua belas. Jadi, jumlah rusuk dari kubus adalah dua belas rusuk atau twelve ages. Selanjutnya, number of corners, jumlah titik sudut dari kubus. Nah, titik sudut itu berarti di ujung-ujungnya ya, di ujung setiap bangun ruang. Nah, sekarang kita hitung lagi. Di atasnya, di atas kubus. Cube, one, two, three, four. There are four. Yang di bawahnya? One, two, three, four. There are four, two. Ada empat titik sudut ya, yang di atas dan di bawah. Jadi, jumlah titik sudut semua dari rusuk, dari kubus, yaitu eight corners atau delapan titik sudut. Oke, next, selanjutnya ada bentuk-bentuk apa ini? What the name of this solid? Ada yang tahu? Ya. Hampir mirip dengan yang tadi sebelumnya. Dengan cute. Ya, bentuknya adalah kuboid atau bahasa Indonesia balok. Nah, sekarang kita coba ya, lihat number of flat faces-nya. Number of flat faces artinya jumlah dari sisi datar. Sama, kita hitung dari atas dulu. Sisinya, one, two, yang di bawah, dari samping, three, belakang, four, five, six. There are six flat faces. Ada enam sisi datar. Selanjutnya, number of cure faces. Jumlah dari sisi lengkung. Apakah bagaimana memiliki sisi lengkung? No ya, kuboid, no have cure faces. Karena seperti tadi, sama dengan cube. Ketika kita geser, dia tidak akan menggelinding. Jadi, dia tidak memiliki sisi lengkung. Selanjutnya, number of ages. Jumlah rusuknya sama seperti cube lagi. Kita hitung lagi ya. Rusuk itu garis-garisnya. Ingat, yang atas. One, two, three, four. Bawahnya. One, two, three, four. Selanjutnya, sampingnya. One, two, three, four. Jadi, kita jumlah lagi. Four plus four plus four. Empat ditambah empat ditambah empat. Jadinya, twelve ages. Selanjutnya lagi, number of corner. Titik sudutnya ada berapa? Ingat, di ujung-ujung setiap rusuk ya. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. There are eight corners. Oke, next. Oke, next. Kita akan bahas ke another solid again. Contoh bang ruang yang lainnya. Ada yang tahu ini bentuk apa? Ya, this is cylinder. Atau bahas-bahasnya adalah tabu. Ya. Nah, kita akan hitung number of late faces-nya. Sisi datarnya, yaitu yang pertama. Kita lihat, sisi datar. Berarti dia yang tidak bisa melengkung ya. Yang tidak bisa kita gelindingkan. Berarti ada di sisi atas dan bawah. Jadi, ada berapa? One, two. There are two late faces. Nah, selanjutnya, number of two faces-nya. Jumlah dari sisi lengkungnya. Ada berapa? Selinder. There are one ya. Kenapa? Satu keseluruhan ini adalah satu sisi lengkung. Gimana kita contohkan sisi lengkung? Dia bisa mengelinding. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita dorong, berarti silingannya bisa mengelinding. Itu ciri-ciri dari dia memiliki cure faces. Sama seperti tadi, bola. Atau spare. Spare juga memiliki one cure faces ya. Karena kalau kita dorong, dia akan mengelinding. Selanjutnya, kita akan hitung number of ages. Berapa jumlah rusuknya. Nah, cylinder have two curve ages. Nah, maksudnya gimana? Rusuknya dia itu melingkar. Melengkung. Nah, yang di atas ini ya. Dia punya rusuk, tapi rusuknya melengkung. Tidak tegak. Jadi, rusuknya melengkung. Ya, di atas dan di bawah. Jadi, jumlahnya two curve ages. Dua rusuk yang melengkung. Nah, selanjutnya. How many number of corners? Berapa titik sudutnya? Ada yang tahu silinder memiliki berapa titik sudut? Kalian bisa lihat? Nah, silinder no half ya. No half corners. Kenapa? Dia tidak ada apa ya? Titik sudutnya. Tidak ada titik yang menjadi ujungnya. Karena semuanya melingkar. Oke, next. Nah, kita another solid again. Nah, bentuk bangun-bangun yang lain. Nah, kita bisa lihat. Ada yang tahu ini bentuk apa? Nah, kalau kita balik seperti apa ya? Seperti ice cream cone ya. Berarti ini bentuknya adalah kerucut. Atau bahasa Inggrisnya adalah cone. Oke, sekarang kita hitung number of late faces-nya. Nah, kira-kira cone ini memiliki beberapa sisi datar ya? Kita lihat. Nah, sisi datarnya hanya ada satu. Karena hanya satu titik dia bisa berdiri. Kalau selanjutnya dia akan begini. Berarti cone only have one flat faces. Nah, selanjutnya berapa number of curve faces-nya? Berapa jumlah dari sisi lengkungnya? Kita lihat. Nah, sama seperti silinder ya. Dia ada satu sisi lengkung. Melingkari bentuk ruangnya. Nah, so cone only have one curve faces. Selanjutnya, number of ages. Jumlah dari rusuk. Nah, kira-kira berapa? Sama seperti silinder. Dia hanya memiliki rusuk yang melingkar ya. Tidak memiliki rusuk tegak. Nah, kita lihat. Kalau cone itu only have one curve age. Hanya satu. Di sebelah sini saja ya. Kalau tadi silinder kan ada dua. Karena ada bawah dan alasnya alas atas dan alas bawah. Kalau cone hanya punya alas bawah. So, satu lingkaran ini adalah rusuk melingkarnya. Selanjutnya, number of corners-nya ada berapa? Kerucut? Ada berapa titik? Ujungnya? Only one ya. Only one corner. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki bentuk bangun ruang yang lainnya. Siapa yang tahu bentuk apa ini? Ya, ini adalah bentuknya pyromid. Pyromid atau bahasa disini adalah piramida. Nah, piramida ini kita hitung ya berapa jumlah flat faces-nya. Berapa jumlah sisi datarnya. Kita lihat. Yang bawah. One. Terus depan. Two. Three. Four. Belakang. And five. Begak. Nah, tadi disebutkan kalau pyromid has five flat faces. Kenapa disebutnya memiliki lima sisi datar? Nah, kita lihat ya. Kalau kita letakkan seperti ini, dia akan berdiri tegak. Kalau kita balik lagi, dia akan berdiri tegak. Selanjutnya, kita putar lagi. Dia tetap memiliki sisi datar karena dia berdiri tegak. Lanjut lagi, kita putar lagi. Tetap ya, berdiri tegak selanjutnya lagi. Yang keempat, four. Oke, yang terakhir, five. Nah, dia memiliki lima sisi datar karena ketika diletakkan, dia akan berdiri tegak ya. Selanjutnya, how many edge of pyromid? Ada berapa jumlah rusuk dari piramida? Siapa yang tahu? Nah, ingat ya, rusuk itu adalah garis yang melintang. Nah, kita hitungnya garisnya. Nah, kita hitung. Bawahnya, alasnya, persegi. Nah, ingat ya, setiap yang persegi itu ada empat edges atau ada empat rusuk ya. One, two, three, four. Nah, ingat, kalau pyramid has square base. Kalau piramida itu memiliki alasnya, dasarnya itu adalah persegi ya, bukan bentuk bangun lain. Nah, selanjutnya, sudah ada empat, kita hitung lagi selanjutnya. Four, five, six, seven, and eight. Jadi, pyramid has eight edges. Oke, next, how many corners on pyramid? Ada berapa titik sudutnya kalau pyramid? Nah, kita lihat titik sudut itu di ujungnya ya, di setiap ujung yang terlihatnya sudutnya lancit. Nah, kita hitung. Ingat, alasnya itu, dasarnya adalah persegi. Kalau persegi ada berapa? There are four. Jadi, kita sudah hitung, berarti cornersnya four yang di bawah. Dan yang paling atas, satu. So, four and five. Jadinya, pyramid has five corners. Oke, selanjutnya, mist punya bentuk bangun-bang lain. Nah, siapa yang tahu? What is the solid? Apa? Nah, ini namanya triangular prism atau prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena ada, nih, dilihat ujung-ujungnya. Alasnya itu berbentuk segitiga ya. Nah, selanjutnya. Untuk prisma segitiga atau triangular prism has five flat faces. Memiliki lima sisi datar. Nah, kita lihat di sini. Yang sampingnya, satu. Dua. Yang bawahnya, tiga. Depannya, empat. Dan yang terakhir, belakangnya, lima. So, kita lihat di sini. Five flat faces. One. Two. Three. Four. And five. Ya. Lima sisi datar. Oke, selanjutnya. Kita akan bahas mengenai ages. How many ages of triangular planes? Ada berapa rusuk dari prisma segitiga? Nah, ingat, rusuk itu garis setiap yang melewati ya. Nah, kita lihat. Di sini, karena segitiga, kita hitung. Berarti ada one, two, three. Yang samping ada three. Yang sampingnya lagi. One, two, three. Ada tiga juga. Lalu yang atasnya. One. Two. And three. Jadi, kita jumlahkan. Three plus three plus three. Ada berapa rusuk jadinya? Ya, there are nine ages. Selanjutnya, how many corners are there in the triangular plane? Ada berapa jumlah titik sudut di prisma segitiga? Ingat, sudut itu yang bagian titik lancip ya. Kita hitung. Karena segitiga. One, two, three. Ada tiga ya, karena segitiga. Sampingnya lagi. One, two, three. Jadinya totalnya tiga ditambah tiga. Jadinya ada berapa? Ya, there are six corners. Oke, selanjutnya. Pada prisma segitiga, dia memiliki rectangular phrases. Atau memiliki bidang datarnya itu adalah persegi panjang. Kita lihat ada berapa? One. Ini persegi panjang ya, kita lihat. One, plus two, and three. There are three rectangular phrases. Baik, selanjutnya kita juga bisa hitung di ujung-ujungnya. Lihat, di ujungnya ini memiliki bentuk apa ya? Ya, di ujungnya memiliki bentuk segitiga. Atau triangle at each end. Setiap ujungnya ya, satu, dua. Jadi, jumlahnya ada two triangle. Atau dua segitiga di setiap ujungnya. Nah, sekarang adalah bentuk bangun ruang yang terakhir yang akan disjelaskan. Nah, siapa yang tahu ini bentuk bangun ruang apa ya? Kita bisa lihat dari seginya ada berapa? One, two, three, four, five, and six. Nah, ini dinamakan hexagonal prism atau prisma segi enam. Nah, sekarang kita hitung ya. A hexagonal prism has eight flat faces. Nah, kita tahu dari mana? Kita lihat ya. Di setiap ujungnya. Lihat. Sisi datarnya. One, two. Lanjutnya bawahnya. Three, four, five, six, and eight. Jadi, di atasnya dua. Dua sisi datar. Dan di samping-sampingnya ada enam sisi datar. Karena tadi prisma segi enam ya. Jadi, di setiap sisi-sisi sampingnya enam. Enam ditambah dua. Jadinya, there are eight flat faces. Nah, selanjutnya kita akan hitung. How many ages? Ada berapa rusuk dari hexagonal prism? Ada berapa rusuk dari prisma segi enam? Nah, kita lihat. Tadi yang atasnya berbentuknya adalah segi enam. Nah, karena segi enam, setiap rusuknya ada enam. Lalu bawahnya juga sama segi enam. Jadi, enam ditambah enam sama dengan dua belas. Nah, kita sudah dapat alas atas dan alas bawah. Selanjutnya, kita hitung kelilingnya, rusuknya. Ada berapa ya? Kita hitung. One, two, three, four, five, and six. Jadi, kita jumlahkan. Enam ditambah enam. Dan ditambah enam hasilnya adalah 18 ages atau 18 rusuk. Yang terakhir, kita hitung corners atau titik sudutnya. Kita hitung. Kalau titik sudut itu titik ujung lancip ya. Nah, kita lihat di atasnya. Karena segi enam berarti biasanya juga dia ada enam titik sudut. Kita hitung sama-sama. One, two, three, four, five, and six. Ini yang di atas. Sekarang yang di bawahnya. One, two, three, four, five, and six. Jadi, enam ditambah enam sama dengan dua belas. So, there are twelve corners and hexagonal prism. Selanjutnya, di hexagonal prism kita bisa lihat ada bentuk sisi datanya dan bentuk bawang ruang apa ya. Bawang data apa ini. Ada yang tahu? Ya, sama seperti tadi ya. Kuboid atau balok. Dia memiliki sisi persegi panjang. Ada berapa? One. Kita hitung ya. Jadi, one, two, three, four, five, and six. Ada enam bentuk persegi panjang di sisinya. Nah, selanjutnya di ujungnya. Tiap ujungnya berbentuk heksagonal atau segi lima. Ada dua jadinya setiap ujungnya.